Halo YouTube Let's Go Anen, ini kembali lagi dari Jalan Bukes yang mau makan nasi telur Karena kita akan eksplor nasi telur Untuk belajar bagaimana cara buat nasi telur yang baik dan benar Kenapa tuh kira-kira? Kenapa ya? Ada nasi mercon nelur Kok ada C-nya? Kalau ada C-nya, tutup Itu adalah pelajaran ya Kita mau cobain nasi mercon nelur di Bekasi Yuk! Oke, apa kabar kalian semua? Hari ini gue lagi di Bekasi Sebenernya kesini karena rekomendasi dari Yudis Kita waktu itu pernah ke daerah ini nyobain yang ceker kerang gitu-gitu ya Namanya apa gitu, gue lupa Pokoknya ini videonya Nah, masih di daerah Tanjalan itu juga Gak jauh dari MDJ Ada satu kedai yang dia mengingatkan gue sama Awalnya kan nasi mercon ya Gue nyobain di Barito Nah, di Bekasi juga ada ternyata Nah, kita pengen nyobain nasi mercon Tapi dia sebenernya produknya highlight-nya di telur Katanya terinspirasi dari dedar-bedar-bedarnya Babe Karena kalau terinspirasi dari si telur, tidak mungkin Betutup guys, kalau kalian nanya Betutup Yang sekarang kalian harus datengin war komedian di Jakarta aja sebelah sana Yuk, langsung aja Katanya di sini Rp15.000 udah dapet paket Paket kenyang Rp15.000 Wah, good deal, good deal Gue udah janjian sama owner-nya nih Itu dia Ayo kita samperin Gue udah sama owner-nya di sini Owner dari nasi mercon nelur dengan mas siapa? Arief Mas Arief Iya Mas Arief, ini nasi mercon telur udah berapa lama? Kurang lebih 4 bulan Oh udah berapa 4 bulan? Oh idenya tuh katanya tadi kalau nggak salah dengar terinspirasi dari dadar-bedar Jadi gimana tuh mas perjalanannya Sumpaya jadi si nelur ini? Sesuai namanya nelur, kita berharap pada awalnya akan bertelur Oke, semakin banyak cabangnya Mantap, terus? Keliling-keliling, nyobain, riset sana-sini Kita lihat pasar yang lagi viral sekarang telur nih Telur Ini kita cobain, riset, kita develop sendiri Mulailah kita jualan ini Berarti yang dijual di nasi mercon telur ini, apa aja masalah yang telur? Kita lagi lihat ya, karena sekarang masyarakat Indonesia terutama cewe-cewe kan suka yang pedes-pedes, mercon Terus istri juga suka yang pedes, akhirnya istri juga wajib deh yang pedes-pedes Jadi nasi telur ada add-onsnya mercon? Iya, mercon Lalu paket komplitnya berapa kandarnya? Paket murahnya Rp15.000 itu nasi telur, remesan, tamasnya manis? Kita kalau yang pakai ayam itu dari start 20-an, kalau yang kulit dari Rp19.000 Rp19.000, berarti nasi telur kulit Rp19.000? Iya Oh, semuanya pakai tulur ya? Semua Ini tulurnya diapa aja deh mas? Bisa di ceplok setengah matang atau di dadar Wah, tapi biasanya paling komorin dadar ya? Kalau nasi dadar sih Ini berarti mas Arief develop sendiri menunya? Iya Kita juga ada mie mercon, nah kalau mie itu orang banyak yang suka ceplok setengah matang Ceplok setengah matang, pakai mie instan ya? Iya Mas ini emang usaha F&B pertama, terus sebelumnya udah pernah? Udah ada sih dulu Berarti ini udah F&B kesekian ya? Kesekian Ya harapkan ini yang paling sukses mudah-mudahan masih lancar selalu Kalau gitu saya langsung pesen aja Sistinya nanti ngobrol seluasai-seluasai Silahkan Oh ini ngomong-ngomong udah buka nih ketan kuy Ketan kuy Maksudnya? Iya Mbak aku boleh pesen Wah ini apa mas? Eh mbak Nasi Nasi mercon Oh nasi mercon Jadi diaduk-aduk gitu mas? Ini pakai sambal kak Terus kombinasi itu juga pakai monggo kita sendiri kak Oh sikan sendiri Ini sambal apa aja mas yang dipakai mas? Sambal bawang Sama sambal merahnya aja kak Ini ada pakai nasi gitu-gitu kak? Ada kak Nasi mercon kulit krispi mau? Nasi mercon kulit krispi Ini Nasi gurih dakbal mercon Nasi gurih dakbal mercon Nasi gurih dakbal mercon Bisa Kali ayam goreng enaknya pakai nasi mercon Nasi mercon kak itu lebih enak Boleh Kita ada paket juga ada paket kenyang Oke Kalau paket kenyang itu dadar doang sama? Dadar doang sama ada transporter mesangnya ada bayamnya juga Sambal Kalau paket kenyang ada yang Rp17.000 Ada Rp17.000 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 sudah pakai nasi mercon Ada nasi gurih Udah buka Rp15.000 lagi sekarang Rp17.000 ya? Iya Oke udah naik gas Mulan kelima Kalau nasi putih baru Rp15.000 Oh nasi putih kalau nasi mercon baru Rp17.000 Ya Rp15.000 Masih bisa beratnya makan Rp15.000 Oke siap Saya tunggu ya mas ya Minumnya saya tawar aja Saya tawar aja Eh dua deh Dua saya tawar Ya Lampat murah Dua saya tawar aja Dua saya taw Vaticah Dinner T unable buuri 摩訪 T mana Selamat menikmati! Ternyata ini bener-bener daripada nasi mercon yang kayak di Barito ini memang lebih terinspirasi sama dedar beredar Karena hampir sama dan ketika gue masuk kedai, gue mencium aroma yang familiar sama seperti ketika gue masuk ke dedar beredar It's a good sign, gue bener-bener no ekspektasi ketika ke sini, tapi kita coba aja ya Ini nasi telur pake kulit, kulitnya kalo disini crispy dan pake kremesan udah sama sambel, sambel bawangnya plus ini ayam goreng Gue lupa, lupa ngomong bismillah depan kamera Masuk telurnya dulu sama sambel Satu, dua, tiga, yuk bismillah Wow, ini nasi pake kulit, pake telur, sambel bawang yang goreng Jujur, sensasnya hampir sama Cuma disini ini less oily dan sambelnya lebih bersahabat pedasnya Telurnya luar biasa, menurut gue ini mendekati sih Setidaknya dari telurnya Dan sambel, kalo dari dedar beredar lebih pedas Terus banget Next, gue mau coba nasi gurihnya nih Ini kayak nasi pake daun jeruk, disini leloknya pake dakbal Cekernya gak ada tulang, cobain nasinya dulu ya, nasinya kulit banget Wow, cuy enakin nasi gurih cuy Hancur ini, hancur beneran Enak Gurih banget dan kayaknya gak cuma daun jeruk Dia ada pake lempa-lempa lagi, gak tau apa Ini kalo untuk dakbalnya oke lah, ini kayaknya pake bumbu yang sama kayak sambel merahnya itu Jadinya menurut gue rasa dakbalnya kurang keluar gitu, kurang menonjol Atau, gue sebenernya prefer dakbalnya masih agak basah-basah gitu, sebenernya kayak kering kan Cuman yang namanya dakbal gue suka suka aja Masih gurihnya juara Gas, yang ketiga ya Ini sengaja gue simpen di akhir, nasi merconnya, plus ayam goreng, disini gue pesen telur setengah maten Ini telur, telur omega, warnanya oranye, ayamnya juga langsung digoreng, pasti panas-panasnya Mantep Kalo yang ini lo harus expect asinya akan oily Bawang nasinya pedes ini Nasinya pedes Nasinya campuran antara 2 sambel, sambel merah sama sambel bawang Sebenernya dengan harga yang ditawarkan, dan makanannya kayak gini, ini telur wk Enak? Oh Lihatnya sakit perut ya Full sambel ini Atau Bak, diicip rak dikit raksinya rak Biar gue gak dikengin yudis Gak Kok gue, kepedesan dia ketawa-tawa Menurut lu gimana? Dikit ya? Cepain Ntar lo pesan sendiri kalau suka Tadak?! Tadak! Tadak? Tadis gak? engga 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 coba lagi pake telur dikit ya iya boleh tadi gua kayaknya lu baru nyebatin sekali dua kali pedes kan engga bener mau tiga kali kalau tiga kali nasinya doang harus pake telur tuh ya iya dong masih engga pedes engga selamat hadiah pulkasnya disana mas maselin dia ya kan jadi ketahuan gua culut engga kan engga mah pedes itu mindset sebenernya kalau kita ngomongin yang engga pedes minimal sakit perut ya itu mah hal yang wajah mas mules ayamnya berapa ya harganya yang gua yang 17 Febu mau makan di warkop aku masukin disini nak oh di warkop oke kan belum jawab kok gua ngeritanyain gua tuh ada gua disini as orang raka doang parah ya gua tuh ikut iya pas kenapa pada mau makan di warkop sih gak makan disini aja gua mau disini kan di warkop disini eh gua disini aja deh eh gua dipungkus aja mau langsung pulang temananya kayak gitu hahaha gak bisa deh korang sama kerja ada jamnya ya hahaha ayamnya gede coy bagiannya banyak udah selesai makan nih gua tapi hari ini video kita gua rasa agak sepi iya ga Boy gimana kalo kita panggil bocil friend hari ini eh bocil friend ada yang mau jajan gak eh jajan yuk siapa yang udah pernah nyobain nasi telur belum ayo kita cobain ini bocah-bocah pada tinggal disini semua nih iya apaan sih nama daerahnya Kampung Poncol Bulat Poncol Bulat iya oke kita punya anak-anak kecil dari Kampung Poncol Bulat aduh siapa namanya nih Ibnu Fahri Azam kamu siapa namanya Ari Akmal Haikal Galang oke ayo kita jajan Galang Galang Ibnu Azam Fahri eh lupa bebas pilih lauknya pilih menu yang mana satu-satu orang satu tetot lama gak jadi canda 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 pilih aja pilih turang slow 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 nasi telur kulit crispy ya oke oke si berapa porsi 1 2 3 4 5 6 7 7 porsi 7 porsi nasi telur kulit crispy yaudah ntar tungguin ya yaudah wah ternyata baru tau gue tadi free refill teh tawarnya nasi putih juga free refill semua menu nasi putih free refill kecuali paket kenyang kecuali paket kenyang di luar paket kenyang free refill ya berarti yang Rp19.000 udah free refill nasi wah gokil sampel juga free refill mas mau nambah dibungkus mau dibungkus buat temen-temen ini nasi gurih nelur kulit crispy 6 porsi 7 7 sekalian bayar yang saya makan tadi saya tadi makan nasi mercon ayam telur nasi nasi gurih telur dapal sama nasi putih kulit telur ya sama esnetawar esnetawar 1 sama lu bungkus apa tadi udah bilang mbaknya apaan bungkus apaan nasi kurih telur kulit sama nasi mercon ayam yaudah dia total aja mbak bukan dari jam berapa mbak jam 3 oh 3 sore iya sampai jam 11 jadi 328 jadi 328 jadi 328 bisa pake kris ya bisa jangan 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 nggak boleh nggak 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 mau nanti nggak boleh bayar biasanya kayak gitu nggak usah saya bayar aja 328 nggak 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 mas nggak mas udah mas tetot nggak selat nggak boleh nggak boleh harusnya nge-support orang baru 4 bulan harusnya support lu mau beli has judok nggak has judok persasnya 5 ribu murah ya tapi lu mau yang 2 ribu kan apaan 2 ribu judoknya nggak diapa-apain kalau di persasnya ya tadi ya gua nggak ada ekspektasi apa-apa tapi dengan harga dan rasa yang ditawarin menurut gua ini ancur dan LWK wajib lu coba juga ini ada di daerah petasi alamat lengkap akan gua taruh di deskripsi kalau kalian suka video ini tolong share ke teman-teman kalian subscribe channel Bungku Suka puluh tiga kali seminggu rutin saya beri Selasa di Kamis Adi 1 Selasa Kamis Sabtu Selasa Kamis Sabtu maaf hari ini gua warat rupanya kayak abis pulang 4 min buat di Balai Rakyat kita samperin dulu buat keberin kita dulu lu gayaan duduk berdua no bro biasa ayah gue ini iya gua juga setuju iya kan yang tadi kan yang pas kita main curang dia ha kan lu tadi marah-marah siapa nama dia Pari Pari kamu Azam iya Ri ah nggak bener deh lain kali jangan diajak main lagi ya yang namanya Ari ah parah 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 mainnya curang nggak mau gantian lagi ntar udah kalo gue beli PS5 ya main di rumah gue ya iya oke harus ajak-ajak siapa yang pake baju putih siapa namanya Haikal Haikal umurnya udah 14 tahun kita aja yang 12 tahun ya oke setuju sebutkan pemain bola favorit kamu saya nggak kenal lo Arema Arema amang mainnya siapa siapa ya eh bukan dah Arema Aregmalang apa Aregmadiun apa ya Persija Persija nggak bersipasi nggak Persija Persija aja Persija siapa sneaker ya ah nggak tau pasti klien Ronaldo siapa main bola yang disuka Neymar Junior Neymar Junior oke terima kasih ya iya prokses selalu semuanya jadi bisa jadi KFN saya ajak ngobrol yang berlima gimana menurut kalian gimana Fary sama siapa namanya Ajam ajam jomongnya yang kate jangan ajak Ari sama siapa namanya Aikal 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 Nih Nih second account judis hari ini ada di ada nggak selebgram cewek yang di follow ada nggak Ayah Ayah Naya Naya Dewa Naya Dewa Naya Gak betul Dewa Naya Cuma cari dulu Kok banyak sih yang gue nggak tau orang-orang ini Second account judis di Ad Dewa Naya Main kali ya gue ke gedung Dewa ya Hah? Boleh nggak sih gue masuk ke dalam? Boleh Leket banget itu dari rumah gue seberang-seberangan doang Boleh Mau main game? Boleh Tadi ajarin Boleh Gua pantas judis dong Gua nggak tau Gua scrolling dulu Satu dua tiga please send to sweet Boleh 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 Boleh